ya warprof ini jujur aja mas ya untuk warprof tahun ini mungkin kurang diperhatikan sama orang Banyuangi Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tom selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua oke Tom jadi kita disini ada di sesi podcast eksklusif dan saya disini sudah bersama seorang yang sangat berpengaruh lah di power prof sepak bola putri pendingin Banyuangi beliau katanya sebagai kapten mungkin bisa perkenalan dulu mbak biar teman-teman tahu perkenalkan nama saya Natasha Kumala Astri saya disini menjadi leader power prof putri Banyuangi tahun 2023 mungkin saya lanjut lagi alamatnya mana kalau boleh tahu alamat saya dari Banyuangi Kota Jalan Barong Kecamatan Gelaga Kelurahan Bakungan 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 itu yang itu ya apa ada sebelang ada sebelang bakungan benar-benar saya juga pernah beberapa kali kesitu main-main juga pengen tahu sebelang itu seperti apa berarti ini juga selain suka sepak bola juga suka kebudayaan Banyuangi gitu ya ya berarti kalau sama main-main ke kota main ke stadion itu deket 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 dari rumah bisa mampir juga ke rumah siap siap oke mungkin Tom sebelum kita bahas tentang lebih dalam tentang power prof tentang bagaimana Mbak Caca ini bisa berada di sini mungkin yang pertama kali saya pengen kepo itu dulu pertama kali Mbak Caca kenal sepak bola itu gara-gara apa pertama kali suka sepak bola pertama kali main sepak bola itu mungkin bisa diceritakan awal-awal itu hobi Mas mulai dari hobi mulai kecil main di area-area dekat rumah sama anak-anak laki itu main bola biasa itu masuk SMP itu saya ikut sama teman-teman dia aja ikut futsal ikut futsal dan itu awal pertama kali saya suka bola ikut futsal sama teman-teman futsal itu tapi cewek-cewek atau cewek oh khusus cewek ya khusus cewek ya habis itu pelatih melihat kemampuan saya saya diikut bantu untuk bermain bersama cowok mewakili SMP oh gitu iya 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 makanya ini Kak saya lihat kan patungannya seperti cowok ya ini perempuan Tom dulu itu sempat mewakili futsal mewakili SMP5 di Gor event DPR Cup oh DPR DPR Cup yang rutin sampai sekarang ya yaitu mewakili sempat juara satu dan mendapatkan pemain terbaik di teman-teman jadi pemain terbaik waktu itu tahun berapa itu kalau boleh tahun 2020 cewek keren 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 mungkin dari riwayatnya saya juga lumayan kagum ya karena pemain sepak bola putri itu kalau saya lihat itu memang jarang pemainannya ya kan jarang Mas bisa disadari kan iya berarti dulu main futsal itu cewek sendiri atau waktu di SMP itu ada beberapa ceweknya tim cewek sama tim cowok oh ada cewek sendiri cowok sendiri oh iya 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 tapi waktu ajang cowok itu biasanya saya dipanggil untuk ikut bantu oh gitu iya 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 dulu pas masih beberapa waktu kenal di sepak bola itu pernah nggak sampai minder aku ini cewek tapi kayak gimana ya orang-orang memandangkan kalau seumama cewek ngapain main bola gitu pernah nggak tidak pernah sama sekali saya bangga menjadi diri saya sendiri tujuan saya untuk ikut sepak bola karena saya termotivasi termotivasi sama orang-orang yang sudah berhasil menjadi pemain sepak bola contoh siapa seperti ya kayak Shafi Raika pemain timnas-pemain timnas itu tujuan saya target saya di timnas amin semoga bisa lah ya saya ingin membanggakan orang tua saya dan saya ingin memperbaiki nama keluarga saya ya siapa tahu rezeki saya di cewek bola bisa mengharungkan nama orang tua saya iya 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 mengharungkan nama Banyuwangi juga ya pasti pasti mas mungkin itu masih apa ya SMP tadi kan DPRD setelah DPRD mungkin ada lagi perjalanan-perjalanan ya berjalannya waktu waktu SMK ini terakhir SMK ini saya ikut ajang SMK di futsal itu di diskudeto seluruh seluruh Banyuwangi itu juara satu juga tapi kemarin 2019 tuh sepak bola Banyuwangi Putri Oh ya Liga Liga Pertiwi sempat mewakili Banyuwangi menjadi leader juga dan mungkin disana saya dapat pengalaman yang sangat banyak karena lawannya di luar kota juga mas lawannya lebih lebih berat dari Banyuwangi sejawa timur oh iya berarti sebelum PORPROF ini ya sebelum PORPROF tahun 2019 itu saya sama teman-teman saya dari Banyuwangi mewakili Banyuwangi untuk ikut ikut ajang sepak bola Liga Pertiwi di Batu di kota Batu iya 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 sejatim ya itu ya ya sejawa timur eh kalau saya pernah denger kan tentang Mbak Caca saya eh apa sempat denger-dengar lah dari teman-teman tentang Bieterian Mbak Caca kan katanya pernah masuk ini apa namanya Arema Putri ya gimana itu ceritanya kok bisa masuk situ ceritanya dulu itu saya separing di Jember ikut persewangi terus ada yang mantau dari pihak Arema pulang dari manajernya Arema atau gimana itu pelatih oh pelatih dari pelatih Arema sendiri itu mantau saya mantau permainan yang ada di situ iya terus itu pulang dari separing dapat kabar kalau ditawarin kamu mau nggak main di Arema ditawarin berarti enggak daftar lewat seleksi enggak ditawarnya ditawarin langsung berangkat tanggal itu juga harus berangkat kalau enggak mau ya udah itu tahun berapa itu Hai SMPG Mas tahun 2019 eh 2021-2021-2021 berarti pas kofi dulu ya pas kofi dulu awal-awal kofi iya 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 tapi di kofi itu masih berjalan ya sepak bola ya ya cuman mungkin jarang ada turnamen-turnamen iya kalau boleh tahu dulu di Arema itu latihannya itu seperti apa mungkin dari perbedaan futsal terus pindah ke sebelah bola besar itu mungkin harus ada adaptasi yang perbedaan adaptasi itu gimana sangat jauh perbedaannya Mas karena antara passing control pun sudah berbeda ya pasti ya adaptasinya mungkin mulai dari Banyuangi ke luar kota ketemu senior-senior itu pasti nervous Mas bilang semua mau apa kalau di Banyuangi mungkin lebih yang terbaik lebih pede lah lebih dari sampai sana hilang semua kontrol normal passing semua yang nervous itu karena ada senior-senior yang lebih yang lebih bagus gitu ya ya tapi perlahan pasti kalau sudah terbiasa pasti kembali lagi ya skillnya ya keren-keren kalau saya mengajak dari Mbak Caca ini memang keren ya termasuk pemain sepak bola yang cukup profesional di Banyuangi ya kan terus mungkin ini sih kok bisa sampai masuk di PowerProf kali ini bisa gabung ini gimana ceritanya dulu dulu di tahun-tahun kemarin ada seleksi PowerProf Putri Banyuangi ya seleksian kemarin itu di lapangan serono oh lapangan serono bukan di stadion berarti ya bukan awalnya itu di lapangan serono ikut seleksi bersama teman-teman awalnya mulai hari pertama hari kedua hari ketiga seleksi ya seleksi bermain biasa game gitu Mas oh game berarti lebih ke have fun gitu ya have fun dilihat cara permainannya oh ya itu saya langsung buat grup kan di grup siapa aja yang tercantum di seleksian yang yang masuk di PowerProf Putri Banyuangi ini disebut namanya di grup itu dulu yang pertama daftar itu berapa berapa anak 30 lebih an gitu Mas 40 gitu yang lolos lebih yang lolos mungkin kemarin 30 30 iya sekitar 30 gitu Mas agak lupa asalnya iya tapi seorang Mbak Caca pasti pede lah ya masuk oh pasti saya masuk pernah ngerasa gitu nggak iya masuk saya aku ya bukannya gimana-gimana kan kalau bahasanya itu jam terbaiknya sudah tinggi masuk aku dibanyangi untuk mewakili PowerProf nggak bisa gitu kan pernah sempet mikir gitu dulu iya sempet pernah mikir gitu tapi ya lebih ke rendah hati diri sama teman-teman ya kayak mak saling menyamakan gitu yang makan belajar sama teman-teman biar tidak ada biar jalan chemistry gitu lah oh iya pasti biar nggak teman-teman sungkan pastinya sungkan juga terus perasaan gimana perasaannya bisa mewakili power prof kondingan cabang Banyuwangi ya kan untuk berangkat di Liga power prof kali ini awal mula bangga pastinya bisa mewakili Kabupaten sendiri untuk kajang power prof tahun ini pasti bangga ya tujuannya supaya lebih berkembang lagi sepak bola Putri di Banyuwangi tujuannya berangkat di sini pasti ingin menang untuk bisa mempertahankan juara kemarin juara emas itu berarti ini besok masih ada satu pertandingan lagi besok masih ada satu pertandingan lagi karena tidak bisa mempertahankan juara satu tahun kemarin pasti bisa sekarang untuk mentak mempertahankan nomorlah perunggu selalu minat doanya buat kalian semuanya Tom semoga power prof Banyuwangi tahun ini bisa mendapatkan atau membawa pulang perunggu ke Banyuwangi ya walaupun video ini entah di di-uploadnya sebelum tanding atau sesuatu tanding yang penting kita minta doa dulu kepada teman-teman ini tadi juga sempat viral video yang tadi yang apa namanya yang video teman-teman live di temspot TV besok ya kan tadi Insyaallah sudah tersebar dimana-mana Insyaallah teman-teman akan tahu dan videonya sudah tersimpan di channelnya teman-teman Nah itu mungkin kalau cerita-cerita tentang power prof ya Mbak Caca pribadi juga ada senangnya ya ada sisanya pasti ya terus lebih dalam dalam tenang sepak bola mungkin ada enggak sih pengalaman pengalaman-pengalaman atau kejadian yang enggak bisa dilupakan di dunia sepak bola selama Mbak Caca bermain sepak bola Hai cedera yang begitu parah atau mungkin ada hal-hal yang tidak terduga ada hal mistis wayegol gak gol kan pasti itu misterius sempat kecewa sama diri sendiri pas waktu ajang ikut sepak bola mewakili arema mewakili Jawa Timur di GSI di Bandung Oh ya saya sempat kecewa sama diri saya sendiri karena tidak bisa bermain karena jadi cadangan mati mas karena kan mungkin dari banyak wakil Banyuangi wakilin sekabatan Banyuangi ya mana-mana kan kan pasti jadi line up gitu ya aku ajang GSW itu saya sempat jadi cadangan pasti kalau jadi cadangan kan iya pengen main lah Mas gitu aku is latihan kesel-kesel ya masa enggak main gitu sempat kecewa sama diri sendiri karena mungkin karena latihannya kurang ya gitu Mas karena satu tim sama senior-senior juga itu dan waktu itu Mbak Caca ini posisinya masih baru ya di arema atau memang sudah agak lama sudah agak lama itu Mas berjalan berapa bulan itu mungkin setengah tahun Oh setelah enam bulanan karena di arema itu soalnya panggilan Mas enggak kalau ada event dipanggil ada event dipanggil Oh gitu tergantung kebutuhannya di arema kalau enggak butuh ya enggak dipanggil tapi ya nggak apa itu tentu pengalaman sama pengalaman yang cukup mengesankan ya bisa berangkat ke itu acaranya se-indonesia ya se-indonesia berarti waktu itu pernah berarti juara arema tuara satu Hai itu Liga satu dimana di Bandung di GSI itu Mas GSI itu apa mungkin teman-teman masih butuh ilmu yang yang lebih SPI kalau bisa diceritakan GSI itu seperti kayak Hai apa itu ajang sepak bola putri di seluruh Indonesia Oh ya sejawa timur eh se-iak se-indonesia mewakili mewakili Jawa Timur ya provinsinya Jawa Timur iya keren perjalanan yang luar biasa banget ya Mas sempat dulu juga waktu di arema pertama kali kan pernah pulang seharusnya masih berjalan di arema ya agak kecewa terus dan dibanyangi tidak diizinkan jadilah sebut tidak boleh bermain lagi di arema habis itu ikut ikut arema lagi karena seleksi Oh seleksi ya pertanyaan kedua kali Mas arema itu yang kedua kalinya itu ikut seleksi Oh ya yang pertama panggilan yang kedua seleksi seleksinya itu gimana itu kalau boleh tahu seleksinya itu ya game Oke panggilan kan dari sosmed itu Mas tanggal sekian ada seleksi panggilan nggak sengaja scroll-scroll sosmed ya dihubungin sama teman-teman juga itu pas ajang ik fucal di Kota Batu Liga Nusantara itu sekalian saya Mas dari Banyuangi mempersiapkan saya berangkat dari Banyuangi ke Batu ikut mengikuti saya ajang fucal Liga Nusantara Jawa Timur sekalian seleksi Oh ya main fucal itu sama kepikiran seleksi juga ya sekali dayung dua pulau terlewat jadi yang yang linus juara satu Alhamdulillah seleksinya masuk juga jadi ya banggalah dua kali dapat apresiasi kajak fucalnya ya juga berhasil seleksinya juga berhasil keren-keren berarti itu tahun kapan itu kemarin tahun 2022 sampai sekarang berarti masih di Arema ada dari Banyuangi itu tiga anak kalau enggak empat anak ikut porpros juga di Arema ikut porpros juga atau iya di porpros ini juga ada saya juga baru tahu ini ya kan salah salah betul tiga tiga anak empat anak Oh empat anak pemain porpros Banyuangi ternyata eh anggota Arema main Arema main Arema keren keren Hai tuh empat itu putra-putri atau cuman putri aja putri aja kalau ya putri putranya itu dulu sempat saat saya tahu pertama kali saya di Arema itu putranya ada cuma kayak akademiknya Oh ya anak sehatan itu putranya ada yang di Arema ya yang umur berapa gitu yang di akademik berarti sekarang eh posnya di Arema sampai berapa tahun kontraknya Hai mungkin masih belum kontrak mas soalnya Oh ya itu dipanggil setiap oh setiap ada event dipanggil setiap TC ya kalau ada TC itu dipanggil masih belum tanda tangan kontrak Hai hmm tapi kalau bicara tentang finansial pasti adalah ya ya bahwa sekelas Arema enggak ngasih ya pasti masih tapi kalau ini porpros ini gimana Hai ya porpros ini ya sejur aja Mas ya untuk 4 tahun ini mungkin kurang diperhatikan sama orang Banyuangi tapi kita tetap semangat berusaha gimana caranya kita bisa mengharumkan nama Banyuangi ya soalnya mungkin kok di sepak bola itu uang bukan nomor satu ya uang bukan nomor satu yang penting kita disini tujuannya kita apa nah masalahnya itu ya di belakangan tapi ya namanya atlet semua ya butuh iya sih anuas ya pasti pastikan ya intinya di jalanin aja siapa tahu dari sini bisa semakin apalagi dari podcast mspotv ini bisa semakin dipandang oleh coach coach atau manajer-manajer Hai amin siapa tahu kan lebih di diperbaiki lagi lah pengurus-pengurusnya buat atlet-atlet apalagi kan atlet Banyuangi ya Iya masa buat atletnya aja maneman sebenarnya ada pemain seperti ini yang semangatnya sangat tinggi ya kan kalau kurang mendapatkan perhatian itu ya gimana Hai apalagi pastikan atlet-atlet dari Banyuangi mempunyai target nah dan kasihan kalau enggak diperhatikan Mas Hai masa mau berjuang sendiri terus ap apalagi ini kan juga membuat prof ini membawa tes nama Kabupaten Banyuang ya bener-bener itu ya kalau didengar sih ya cukup sedih ya tapi ya mau gimana lagi kita sudah bertekad untuk Banyuangi bernama Banyuangi memperjuangkan sepak bola dibanyuangi gimana caranya tetap bisa mengikuti por-prof tahun ini ya kan masa yang dulu dah juara sekarang enggak berangkat ya pasti enggak enak didengar sama orang luar iya iya tetap semangat berarti ya tetap semangat Mas oke berarti ini masih tersisa satu pertandingan lagi satu pertandingan lagi Hai perebutan perunggu Mas gimana ratanya eh dek-dekan atau gimana Hai pasti indiretik Mas Hai sebagai amanah ataupun sebagai apa ya Hai harapan terbesar lah banyak-banyak Hai tapi kalau semama na'udzubillah belum bisa mendapatkan juara itu berarti gimana eh perasaannya ya ya nggak apa-apa namanya pertandingan kan juga ada kalau menang kita belum rezeki belum lebih kurang latihannya lebih kurang disiplinan nggak apa-apa tahun besok pasti ada lagi kalau besok ada Banyuangi berangkat lagi berarti Mbak Yajah daftar lagi mungkin masih bisa kan umurnya tergantung umur Mas oh jadi tahun depan masih 18 masih ada ya masih bisa terakhir itu Mas tahun depan ya ya kalau tahun depannya lagi kan siapa tahu kan bisa masuk timnas amin amin ya harapan harapan terbesar target terbesar target target terakhir itu Mas umur segitu harus bisa masuk timnas bismillah berbanyak doa berbanyak mungkin latihan pribadi ya kan eh jaga pola makan jaga kesehatan pribadi Hai ring olahraga ya mas soalnya biasanya kalau jarang ada panggilan itu ini kita males ya kan ya pernah merasa gitu enggak pernah Mas sempat kemarin aja waktu selesai power prof itu langsung males mau ngapain misalnya sekolah juga mas sekolahnya masuk pagi full day juga jadi nggak ada waktu buat jaga kondisi tambah-tambah gitu tapi pasti ada kok disela-sela itu harus disempatkan seminggu sekali gitu hari Minggu pas libur yang pasti saya kalau denger ceritanya Mbak Caca ini saya juga cukup kagum ya ternyata pemain Banyuangi untuk berangkat power prof kali ini juga eh lumayan top ya kan top 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 markot top ya apa itu tapi markotop tahu nggak enggak TM TM itu singkatnya Oh ya baru tahu baru tahu ini mas pertama kali pakai jersey TM tahun berapa tahun 2021 2021 pas apa itu ajang apa jersey jersey dengan 01 di Indonesia iya 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 jika bisa membantu atlet banyuangi kalau itu nanti mau bisa langsung konsultasi sama bos Angga siap siap kalau saya nggak bisa ngasih keputusan apa-apa nanti bisa langsung ke Mas Angga lah ya iya 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 mungkin terakhir pesan atau motivasi buat temen-temen sepak bola putri yang ada di Indonesia terutama yang ada di Banyuangi mungkin ada pesan atau motivasi ya pesan saya untuk sepak bola putri Banyuangi di Indonesia tetap semangat disiplin latihannya semoga sepak bola putri di Indonesia khususnya di Banyuangi semakin lebih jaya dan lebih berkembang amin 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 harapan yang sangat luar biasa untuk mempertahankan dan mengembangkan sepak bola putri iya 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 agar sepak bola putri di Banyuangi ini semakin luas Iya betul-betul semakin banyak peminatnya nanti kalau di Banyuangi putrinya semakin besar tapi kalau di Banyuangi itu maaf ya saya ini lagi di Banyuangi itu ada nggak sih kayak SSB-SSB sepak bola putri gitu ada dulu itu banyak mas SSB-SSB nya sekarang mungkin karena berkurangnya pemain-pemain juga karena udah lulus mungkin ya kerja-kerja gitu masih ada SSB di Banyuangi sekarang beberapa macam SSB mungkin bisa nyebutin salah satunya yang paling populer lah paling populer itu ya yang sering diketahui ya kayak dari selatan pastinya mas sepak bola putri di Banyuangi seperti Persikradenan Oh ya Torwing gitu itu persewangi kalau mbak Jaya dulu pernah ikut SSB atau pernah ikut di mana itu awal mulai tuh ya di Banyuangi putri itu Mas Oh itu keluar jadi Panjilaras sekarang timnya di Panjilaras ya Panjilaras ya bener juga Panjilaras sempat datang ke TM sempat sendiri sih selalu TM guys siap-siap-siap kalau masa nggak lihat video ini pasti bangga bangga dengan TM yang meluas sekarang semakin meluas untuk Banyuangi untuk Indonesia amin oke TM mungkin segitu dulu podcast eksklusif pada hari ini semoga bisa bermanfaat jadi motivasi lah buat kalian para pemain sepak bola terutama sepak bola putri yang ada di Banyuangi dan yang ada di Indonesia tetap semangat dan jaya untuk waktu-waktu selanjutnya oke untuk video ini jangan lupa like sebagai uang parkir di video ini terima kasih yang sudah nonton sampai disini dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar bisa merasakan manfaat dari video ini dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi dan video-video yang lebih menarik channelnya TM Sport TV oke see you the next video and bye-bye bye you 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 you